Kejendera siang melanda kota Padang pada Senin 23 Januari siang hingga malam mengakibatkan banjir menggenangi di perumahan Gria Kubutama Tabing Bandagadang kecamatan Nanggalopadang. Ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa dan baru surut sekira pukul 12 malam. Sementara itu Ketua Kompleks Setempat yakni Osis Setel menyebut sepanjang 2022 perumahan Gria Kubutama Tabing Bandagadang dilanda banjir sekitar 16 kali. Banjir besar sekitar 4 kali, selebihnya banjir kecil dengan ketinggian setinggi lutut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung langsung dengan Rekan Rima Kurniati, reporter dari Tribun Padang. Silakan laporannya Rekan Rima. Baik Rima, dapat saya laporkan. Pujandara siang melanda kota Padang pada Senin siang sampai malam mengakibatkan bencana banjir di sejumlah wilayah di kota Padang. Salah satu yang terparah itu di perumahan Gria Utama Tabing Bandagadang kecamatan Nanggalo, kota Padang. Di sini terdapat 44 kakak terdampak banjir yang ketinggiannya sebesar tinggi pinggang orang dewasa sekitar 120 cm. Menurut warga sekitar, banjir mulai mengenangi rumah warga sekitar pukul 7 malam dan semakin tinggi seiring dengan tingginya intensitas hujan. Banjir barulah mulai surut ketika mobil damkar atau pemadam kebakaran menyodot air di sekitar pukul 11 malam. Warga sekitar mengaku banjir di sana merupakan sudah sering terjadi atau daerah rawan banjir karena berada di dataran retak dan juga jarak ke aliran sungai hanya sekitar 100 cm. Jadi banjir kemarin itu selain karena intensitas hujan yang tinggi juga terjadinya lelapan sungai Batang Kuraji. Untuk itu warga meminta agar pemerintah jarak membuat banjir kanan dan membenangi sungai Batang Kuraji agar banjir yang sudah sering terjadi menurut ketua kompleks di sana selama 2022 kemarin sampai Januari ini itu sudah terjadi 16 kali banjir. 4 kali banjir besar dan warga sudah kewalahan dan khawatir jika hujan deras melandang Kota Padang. Menurut ketua kompleks, biasanya hujan dengan intensitas paling lama 2 jam akan mengibatkan banjir di kompleks tersebut. Ia juga sudah menyerahkan proposal agar pemerintah segera membuat banjir kanan di lokasi tersebut. Namun hingga saat ini belum ada tangkapan dari pemerintah. Ia berharap pemerintah segera merespor kejadian tersebut. Terima kasih telah menonton!